Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 11 mata kuliah lembaga keuangan syariah yang diampu oleh Bapak Muhammad Ali Tamrin MSY Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi yang berjudul Pasar Modal Syariah Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 11 Anggota yang pertama Putri Wahyu Lansari Yang kedua Reifana Putri Andriani Dan yang terakhir Rian Tahta Sadewa Kemudian materi yang kita bahas kali ini yang pertama yaitu pengertian Pasar Modal Syariah Yang kedua fungsi dan karakteristik Pasar Modal Syariah Yang ketiga perkembangan Pasar Modal di Indonesia Yang keempat struktur Pasar Modal di Indonesia Yang kelima instrumen Pasar Modal Syariah Yang selanjutnya mekanisme berinvestasi di Pasar Modal Dan yang terakhir strategi pengembangan Pasar Modal Syariah Selanjutnya untuk materi yang pertama kami persilahkan Yang pertama yaitu pengertian Pasar Modal Syariah Secara umum yang dimaksud Pasar Modal Syariah atau Pasar Modal Islam Adalah seluruh aktivitas di Pasar Modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua faktor utama yang membentuk Pasar Modal Syariah Yaitu Pasar Modal dan Prinsip Islam di Pasar Modal Artinya untuk memahami Pasar Modal Syariah Maka kita perlu mempelajari terlebih dahulu konsep Pasar Modal dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya Nah pengertian prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di Pasar Modal Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia Pembahasan yang kedua yaitu fungsi dan karakteristik Pasar Modal Syariah Karakteristik menurut Mukhtar Muhammad Merwali yang pertama yaitu semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek Yang kedua bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui piutang Piutan yang dimaksud di sini adalah individu atau perusahaan yang berperan sebagai perantara jual-beli saham di pasar modal Kemudian yang ketiga yaitu semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek Diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau account, keuntungan dan kerugian Serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan sekali Yang keempat komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST Tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali Yang kelima saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST Atau harga saham tertinggi Yang keenam saham dapat dijual dengan harga di bawah HST Tujuh komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam perusahaan efek itu mengikuti standar akutansi syariah Yang selanjutnya, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST Dan yang terakhir, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga HST Kemudian fungsi pasar modal syariah menurut Mukhtar Muhammad Mutwali Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi yang kependek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham Yang keenam, meningkatkan aktivitas perekonomian umat Islam dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan Pembahasan yang ketiga yaitu perkembangan pasar modal di Indonesia Pasar modal syariah di Indonesia memasuki usia 1 dekade pada tahun 2021 ini Peluncuran indeks saham syariah Indonesia atau ISSG pada tahun 2011 dianggap sebagai momen titik balik perkembangan pasar modal syariah tanah air Perkembangan pasar modal syariah juga terlihat dari jumlah saham syariah meningkat 82% sejak tahun 2011 Dari 237 saham menjadi 432 saham Jumlah tersebut setara 59% dari total saham yang tercatat di BEI Sejalan dengan itu, kapitalisasi pasar saham syariah mencapai 47,9% dari keseluruhan kapitalisasi pasar saham-saham yang tercatat di BEI Sementara, presentase total nilai transaksi saham syariah mencapai 60,4% Volume transaksi 48,1% dan frekuensi transaksi 62,2% Inklusi dan edukasi masyarakat tentang pasar modal syariah masih harus ditingkatkan meski berbagai upaya sudah dijalankan Peran bank dan perusahaan efek sebagai infrastruktur penunjang juga perlu diperbanyak Struktur pasar modal di Indonesia 1. Badan Pengawas Pasar Modal atau BP PAM Tugasnya yaitu melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal Mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat Fungsinya yaitu menyusun peraturan di bidang pasar modal, menegakkan peraturan di bidang pasar modal, pembinaan, dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh isil usaha, persetujuan, pendaftaran dari BP PAM dan pihak lain yang bergerak di pasar modal Menetapkan prinsip keterbukaan, penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, LKP, dan LPP Penetapan ketentuan akutansi di bidang pasar modal, pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok BP PAM sesuai dengan kebijakan menteri keuangan Dua, Bursa Efek Tingkatan struktur pasar modal di Indonesia berikutnya adalah Bursa Efek yang berada di bawah WWN OJK Tugas utama Bursa Efek menurut Undang-Undang Pasar Modal adalah menyelenggarakan dan memfasilitasi sistem atau sarana yang bertujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan efek seperti pemodal dan perusahaan Dengan adanya Bursa Efek, setiap transaksi perdagangan efek akan teratur, efisien, dan wajar Tiga, lembaga kliring dan penjaminan LKP Tingkatan selanjutnya adalah LPP atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang merupakan pihak penyelenggara kegiatan kustodian sentral, perusahaan efek, serta pihak lain dengan penyelesaian transaksi secara teratur, efisien, dan wajar Empat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI Lima, perusahaan efek Perusahaan efek bertujuan untuk melakukan kegiatan efek meliputi penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi Hal ini berarti perusahaan efek memberikan layanan yang berkaitan dengan efek secara mudah kepada pemodal atau investor Enam, tingkatan yang sama dengan perusahaan efek adalah lembaga penunjang yang membantu kegiatan industri pasar modal agar berjalan lancar Ada beberapa lembaga penunjang yang membantu kegiatan pasar modal diantaranya Satu, bank kustodian Dua, biro administrasi efek Tiga, wali amanat Empat, penasehat investasi Dan lima, pemeringkat efek Lima, instrumen pasar modal syariah Instrumen pasar modal syariah dikelompokkan menjadi tiga kategori yang terdiri dari Satu, sekuritas aset Instrumen ini meliputi bentuk penyertaan musyarakat yang mewakili modal tetap Dengan hak pengelola, pengawasan, manajemen, serta hak suara dalam pengambilan keputusan Lalu, terdapat pula bentuk penyertaan mudarobah yang mewakili modal kerja dengan hak atas modal dan uang tersebut Namun, tidak meliputi hak suara, pengawasan, atau pengelolaan Dua, sekuritas utang Kategori instrumen ini berupa penerbitan surat utang yang terjadi atas transaksi jual-beli atau sumber pendanaan sebuah perusahaan Tiga, sekuritas modal Sedangkan instrumen ini adalah sekuritas atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk saham dari perusahaan emiten terdaftar di dalam pasar modal syariah Yang keenam, mekanisme berinvestasi di pasar modal Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi seperti kartu tanda penduduk atau KTP Nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan mengisi formulir pembuatan rekening saham Selain itu, juga harus datang ke kantor perusahaan Di Indonesia, proses perdagangan efek di pasar modal dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS atau Jakarta Automatic Trading System Transaksi tersebut menggunakan sistem secara daring Bukan transaksi tunai seperti di warung dekat rumah Perdagangan efek hanya bisa dilakukan oleh anggota perusahaan saja yang sudah menjadi anggota KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia Calon pembeli saham pertama-tama harus menjadi nasabah di perusahaan efek Calon pembeli saham harus punya rekening dahulu dan tercatat oleh Biro Administrasi Efek atau BIA Setelah itu, bisa melakukan order transaksi Transaksi jual-beli saham itu awalnya dari investor kepada perusahaan efek Kemudian diteruskan kepada petugas perusahaan efek yang ada di lantai bursa Petugas di lantai bursa kemudian memasukkan pesanan di sistem JATS Di tahap ini, ada komunikasi jual-beli antara broker atau petugas perusahaan efek dan investor Setelah order atau pesanan yang masuk ke JATS ini akan bertemu dengan harga yang muncul pada sistem JATS Maka, transaksi sudah selesai Informasi bahwa order telah selesai kemudian diinformasikan ke investor Di tahap akhir, ialah penyelesaian transaksi Pada tahap ini, ada proses clearing, transfer pemindahan bukuan dan proses lain sebelum investor memperoleh haknya Seperti uang karena telah menjual saham atau berupa saham yang dibelinya 7. Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang memiliki motif investasi yang didasari prinsip syariah Dan dirandasi akan keyakinan potensi berkembangnya pasar modal syariah yang akan menjadi salah satu pilar peluncang industri pasar modal Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan BAPE PAMLK Departemen Keuangan Republik Indonesia telah menyusun master plan pasar modal Indonesia tahun 2005-2009 Di dalamnya terdapat dua strategi utama yang pengembangan pasar modal berbasis syariah yaitu Satu, penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangannya Yang kedua, mendorong pengembangan serta penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah Bursa Efek Indonesia dan Dana Reksa Investment Management pada tahun 2000 telah meluncurkan Jakarta Islamic Index Yang terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan prinsip syariah Selanjutnya, dua strategi utama tersebut dijabarkan BAPE PAMLK dalam implementasi strategi Yaitu Satu, mengatur penerapan prinsip syariah Yang kedua, menyusun standar akutansi Yang ketiga, melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar Yang keempat, mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada Yang kelima, menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru Yang keenam, melakukan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara regulator, DSM UI, dan pelaku pasar Sehubungan dengan pengembangan pasar modal berbasis syariah tersebut Pada tanggal 23 November 2006, Ketua BAPE PAMLK Departemen Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan dua buah peraturan terkait pasar modal syariah Yaitu Satu, peraturan nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah Dan yang kedua, peraturan nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penertiban efek syariah di pasar modal Pada tahun-tahun berikutnya juga akan disusun ketentuan mengenai standar akutansi dan sertifikasi profesi yang terkait dengan pasar modal syariah Untuk pengembangan produk, BAPE PAMLK telah bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN Sehingga Emiten tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan DSN dalam proses penertiban efek syariah Di samping itu, untuk mendorong pengembangan produk berbasis syariah Terutama untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam berinvestasi BAPE PAMLK juga menerbitkan daftar efek syariah atau DSN secara periodik Demikian akhir presentasi kami dari kontrok 11 Semoga bermanfaat untuk kita semua Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh